Ini satu, dua, tiga, empat, lima, lima, ini batang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa turgar dan hari ini saya mau mereview pohon tin yang genjah berikutnya Sebelumnya saya sudah mereview pohon tin genjah yang pertama yaitu YELU BWI Untuk video yang kedua ini saya akan mereview salah satu pohon tin yang genjah juga Seperti apa? Simak yuk! Pemirsa inilah pohon tin kedua yang genjah Variannya namanya Iraki Ya dari Irak ya Ini buahnya Masih kecil Kita hitung ya Ini satu Dua Tiga Empat Lima Lima Ini yang batang pertama Batang kedua Batang kedua Satu Dua Kemudian Tiga Empat Lima Enam Tujuh Masih kecil Tujuh Tujuh Ini Ini berada nih Delapan Delapan Alhamdulillah Ada delapan Calon buah Ini daunnya Subur ya Subur Tidak banyak Berkarat Kalau yang Varian Yellow BWI Kemarin Cukup banyak Daun yang berkarat ya Kalau ini Tidak ada Bagus ini Ini Media tanamnya Sama Yaitu Tanah lembang Sekam bakar Dan Pupuk kambing Yang sudah Halus ya Ini Tiga Macam ini Pertama kali Di Waktu tanam Sedangkan Sekam mentahnya Ditambahkan Belakangan Setelah beberapa Minggu Ditanam Kemudian Dolomitnya Ditambahkan Beberapa Minggu Setelah Tanam Nah Untuk ukuran Pentrabacknya Masih Sama Saya menggunakan Yang 20 liter Ini Ini Adalah Pohon Tin Kedua Yang Genjah Dari 10 Varian Pohon Tin Yang Saya Beli Bersamaan Jadi Yang Genjah Pertama Yaitu Yellow BWI Dan Yang Kedua Iraki Ini Nah Dulu Itu Pohonnya Tidak Sebesar Masih Kecil Sekitar Segini Masih Kecil Lagi Dari Ini Sudah Lama Ditanam Dulu Itu Daunnya Botak Jadi Waktu Pengiriman Mungkin Rontok Di Jalan Botak Kemudian Setelah Ditanam Jadi Subur Begini Ini Ditanam Sama Tanggal 13 September 2020 Nah Sekarang Pertengahan November 2020 Berarti Sudah Dua bulanan Sejak Pohon ini Ditanam Tapi Ini Waktu Pertama Kali Buahnya Muncul Itu Sekitar 5 November Jadi Waktu Tanam Dengan Waktu Munculnya Buah Itu Kurang Dari Dua Bulan Jadi Termasuk Varian Yang Gejah Atau Pohon Yang Cepat Berbuah Nah Ini Padahal Ditanam Agak Sempit Di Kanan Kirinya Itu Banyak Juga Planter Bag Cuma Jaraknya Cuma Segini Aja Jaraknya Karena Lahannya Sempit Tapi Karena Mungkin Posisinya Ada Di Atas Rumah Di Dak Jadi Cahaya Matahari Bisa Full Kena Dari Pagi Sampai Sore Seperti Yang Kita Tahu Pohon Tin Itu Menyukai Panas Jadi Sangat Bagus Kalau Diletakkan Di Tempat Yang Panas Nah Demikian Review Untuk Pohon Tin Yang Genjah Hari Ini Jangan Lupa Ikuti Terus Video Di Channel Tour Garden Ini Untuk Mengetahui Info Terbaru Tentang Buah Tin Dan Anggur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh